DPR RI memastikan adanya penambahan jumlah alat kelengkapan dewan seiring rencana pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas fungsi DPR khususnya dalam mengawasi kinerja dan kebijakan pemerintah serta menjalankan fungsi penganggaran. Anggota DPR RI periode 2024-2029 Aceh Hasan Syedzili mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Kementerian Negara, Presiden diberikan kewenangan untuk menambah jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan. Aceh menilai, satu komisi di DPR idealnya bermitra dengan tiga hingga empat kementerian lembaga, agar komunikasi dan koordinasi bisa berjalan maksimal. Karenanya ia menyebut penambahan komisi di DPR perlu dilakukan untuk meningkatkan kerja DPR khususnya dalam hal pengawasan dan penganggaran. Penambahan itu penting berdasarkan pengalaman saya sebagai komisi delapan pada periode yang lalu. Dengan mitra kerja tiga kementerian ditambah lagi dengan badan-badan yang ada. Kalau satu komisi tiga atau sampai empat kementerian, saya kira mengatur rapat-rapat baik pengawasan, penyusunan anggaran, tentu memerlukan waktu yang efektif. Jadi karena itu penambahan komisi itu sesungguhnya sebagai dampak dari kemungkinan terjadinya penambahan di tingkat kementerian. Saat ini kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo berjumlah 34 kementerian. Dikabarkan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melebarkan kabinetnya hingga 44 kementerian. Karenanya pimpinan DPR RI tengah membahas secara mendalam penambahan komisi di DPR yang direncanakan akan rampung sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.